Dinas Pendidikan Kota Mataram menolak membuka kegiatan belajar di sekolah sebelum ada izin resmi dari Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Mataram. Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi usulan pansus COVID-19 DPRD Kota Mataram yang meminta agar sekolah segera dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pihak disdik menilai, membuka sekolah berarti harus berani dalam segala risiko yang ada. Terlebih lagi, sejauh ini Kota Mataram masih berstatus zona merah COVID-19 dengan jumlah kasus tertinggi di NTB termasuk anak-anak yang terjangkit kasus positif COVID-19. Dengan demikian, kegiatan belajar di rumah tetap berjalan dengan dua sistem, yaitu sistem dalam jaringan atau online dan luar jaringan bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas Android. Sementara itu, masing-masing sekolah sudah mendata siswa yang tidak memiliki fasilitas Android. Untuk sistem pembelajaran luring digunakan dua opsi, yakni guru yang mendatangi siswa atau orang tua yang datang ke sekolah mengambil materi pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!